Halo Halo semuanya balik lagi sama gue Rensi silverman support cuan jadi blackman Oke di video kali ini teman-teman kita akan bahas lanjutan yang tadi coy kalau tadi gue akan bahas yang upgrade ke hitam sekarang kita bahas yang downgrade ke goldball oke nah bayan teman-teman nanya kapan sih PES 2021 kalau ngikutin yang lalu tahun kemarin tuh September tapi kalau ada pandemi ini enggak tahu teman-teman ya belum ketahuan diundur atau enggaknya itu belum ketahuan teman-teman kita lihat aja nanti guys tapi kalau ngikutin yang tahun lalu September Oke kan kalau untuk mobilnya Oktober kalau untuk yang versi HPnya Android atau iOS itu Oktober untuk versi PS4 PC itu September nah udah banyak rumor yang beredar tentang pemain-pemain yang upgrade dan downgrade kalau ngikutin performa yang saat ini guys ya kita nggak tahu performanya yang baru gimana gitu kalau misalnya setelah pandemi liga-liga muncul kemudian yang jago-jago gitu atau yang yang jago-jago tadinya tuh mantep banget mainnya tapi tiba-tiba turun performanya ya mungkin dia batal gitu jadi blackball temen-temen atau yang tadinya kita nggak nyangka-nyangka bisa jadi hitam kan tiba-tiba performanya bagus banget sebelum PS 2021 rilis ya dia bisa aja naik jadi blackball gitu tapi untuk saat ini ada beberapa rumor yang matakan orang-orang inilah yang akan turun jadi goldball ya oke untuk yang naik jadi blackball udah ada video sebelumnya di video ini juga ada giveaway kayak biasa gua akan random nanti setelah live streaming ya jadi nanti sore eh jam tiga eh jam dua lah jam dua an gua akan ada live streaming di channel kedua gua kakek nedi gaming kalian bisa lihat di deskripsi ada channel itu kalian klik linknya nanti kalian tinggal subscribe buat yang belum subscribe loncengnya diklik juga karena kalau live streaming jadi ada notifikasinya guys pokoknya nanti gua di live streaming channel tersebut ada giveaway jangan lupa ikutan Oke jangan lupa ditonton live streamingnya dan juga di video ini kalian tinggal like dulu subscribe dulu kemudian klik juga follow Instagram gue di deskripsi atriantaka kalian tinggal komentar di bawah siapakah yang ada di akun kalian ya yang di akun di akun pes kalian siapakah ya menurut kalian blackball yang saat ini kurang bagus gitu atau yang seharusnya dia tuh nggak hitam gitu dia tuh harusnya goldball Bang gitu contohnya kayak misalnya Bang eh si guain Bang harusnya dia masih goldball aja Bang karena performanya tahun ini kurang bagus gitu-gitu ya jangan lupa juga kasih alesannya jangan IG kalian apa ya Oke komentar sekalian di bawah satu orang hanya boleh satu komentar jangan lebih dari satu cuy Oke sekarang kita akan bahas mulai dari keeper dulu lah keeper dulu guys karena ada keeper juga yang dirumorkan akan turun teman-teman jadi sini kalau kalian lihat ya nah keeper yang baru naik itu disini ada Donnarumma itu baru naikannya juga blackball di PES 2020 mobile nah disini ada satu keeper yang dirumorkan akan turun teman-teman jadi disini itu Keylor nafas dirumorkan akan turun jadi blackball ya blackball jadi goldball teman-teman tapi tenang aja teman-teman semoga setelah pandemi kelar kemudian liga-liga muncul si nafas ini performanya bagus lagi gitu guys sebelum PES 2021 muncul jadi dia bertahan jadi hitam gitu kan tapi saat ini dia dirumorkan akan turun nanti di next update-an PES 2021 Oke lanjut lagi guys itu Keylor nafas kalau untuk yang naik gue udah ngasih ya teman-teman di video sebelumnya salah satunya semikal eh bacanya gimana tau nih semikal semikal ya nah ini nih keeper salah satu keeper ini dirumorkan sangat-sangat kuat dia naik kalau untuk turun nafas sekarang kita beralih lagi ke balik cuma satu guys di bagian GK cuma satu kita beralih ke bagian eh pemain back atau pemain belakang nah di back ini teman-teman ada berapa player yang dirumorkan turun kalau untuk yang naik banyak yang turun juga banyak teman-teman jadi kalau kalian lihat teman-teman contohnya gimana sih Bang blackball jadi goldball nih contohnya teman-teman kalau lu baru main PES mobile dari PES 2020 kalian enggak tahu tunak dulu kosian itu blackball si kosian ini dulu blackball nih kosian ini gue pencetnya itu kemudian tadinya itu si Benatia itu kalau nggak salah blackball kemudian otamendi tadinya blackball sekarang goldball gitu kompeni juga tadinya blackball sekarang goldball banyak teman-teman yang turun eh siapa lagi ya banyaklah pokoknya tuh Danny Alves gua lupa Filipe Lewis tuh tadinya blackball Filipe Lewis sekarang jadi goldball tuh Filipe Lewis nih Filipe PP nih PP nih guys PP ini tadinya blackball sekarang goldball ya kayak gitu lah guys nah nah untuk yang sekarang jadi blackball ada beberapa yang dirumorkan akan turun ke goldball di PES 2021 jadi kalau untuk bagian back itu yang pertama gua cari nih orang teman-teman yang pertama itu ada sih dia dibawah 85 nah ini nih Sok artis ya Sokratis semuanya Sokratis dirumorkan ya dia bakal turun jadi eh goldball di PES 2021 yang pertama Sokratis semoga aja performanya bagus guys kalau pas liga-liga mulai performa dia bagus sebelum pesnya update jadinya dia tetap bertahan di 85 ya di blackball kemudian abis Sokratis ada juga juga sih di sini di sini itu sih nah ini teman-teman nah ini Alderweiss pertama Sokratis kedua Alderweiss teman-teman Alderweiss ini performanya ntar naik ntar turun ntar bagus ntar enggak gitu tapi saat ini dia masih bertahan jadi blackball tapi dirumorkan Alderweiss ini akan turun jadi goldball di next update-an PES 2021 Alderweiss udah kemudian ada lagi teman-teman untuk di bagian back itu ada sih eh orangnya mana nih ada sih ya ratingnya 85 temen-temen satu lagi loh ini dia stefan the fridge the fridge ya pokoknya stefan lah sebetulnya stefan si stefan juga teman-teman jadi rumorkan akan turun temen-temen ya di PES 2021 nanti ya semoga yang gua sebutin itu semuanya itu performanya bagus guys nanti pas liga-liga mulai jadi dia bisa tetap bertahan di blackball gitu jadi total blackball tetap banyak gitu guys ya ada yang naik tapi jangan sampai ada yang turun gitu temen gua pengen sih nggak ada yang turun tapi golpon yang naik banyak gitu biar total blackball jadi nambah guys Oke itu untuk di bagian back ya untuk di bagian back kemudian sekarang kita lihat di bagian pemain tengah cuy di bagian pemain tengah juga ada beberapa di sini yang akan turun Oke kalau untuk di bagian pemain tengah yang sekarang udah turun tuh tadinya tuh ya tadinya itu si hamstik tuh blackball sekarang udah jadi goldball guys di PES 2020 mobile Nemanja Matic tadinya blackball sekarang udah jadi goldball tuh udah banyak yang turun guys ya di tahun 2020 nah sama tahun 2021 juga ada beberapa rumor ya jadi yang pertama yang akan turun itu adalah si ini guys si Luis Alberto ini temen-temen dia itu salah satu player yang baru naik kan ya tapi rumor mengatakan banyak yang bilang bahwa dia juga akan turun guys Luis Alberto yang pertama di pemain tengah kemudian ada lagi yang bilang si ini Taufin Taufin Luis Alberto ya ya kemudian ya kemudian ini gua yang gua seperti ini gua dari sumber yang waktu itu ya pokoknya terpercaya dan waktu itu 90% benerlah dia itu yang menebak di PES 2020 mobile siapa ini siapa yang turunnya sama aja sumbernya dari jadi juga gitu ya guys Taufin Luis Alberto kemudian ada lagi yang bilang matuidi temen-temen matuidi bakal turun jadi goldball temen-temen rumornya gede banget sih matuidi temen-temen ya matuidi si Luis Alberto kemudian ada juga temen-temen si isko entah kenapa ada beberapa isko enggak sebanyak matuidi temen-temen tapi isko ada beberapa yang mantan bahwa isko juga akan drop gitu atau downgrade ke goldball tempat tuh temen-temennya di bagian pementengnya emang cukup banyak guys yang dirumorkan akan turun temen-temen selanjutnya ada lagi sih Nah kalau yang di atas sini enggak guys satu lagi mana orang temen-temen di sini ini dia nih Hamesh Rodigues teman-teman Hamesh Rodigues ya nggak sebanyak matuidi tapi ada rumornya dia mengatakan bahwa Hamesh juga akan turun jadi di pemain tengah ada lima ya teman-teman ada lima player gitu gue pengen sih orang-orang ini semoga bagus guys ya performanya ningkat gitu habis pandemi Liga muncul mereka ningkat performanya sebelum pesnya update ke PES 2021 jadinya dia tetap bertahan di blackball ya jadi kita nggak ada yang turun cuy pas nanti update PES kita nggak ada yang turun satu pun ya jadi blackball kita tetap banyak Oke untuk posisi penyerang ini paling baik guys posisi penyerang ini salah satu yang paling banyak ya kita lihat di sini ya penyerang ini contoh ya korban-korbannya nih guys ya dulu itu yang hitam itu ada sih di penyerang ini guys ya eh Runei ya kayak gitu-gitu teman-teman dulu tuh Runei blackball sekarang udah pada turun gitu cuy Hai banyak kesana kalau yang dirumorkan di PES 2021 di sini pertama ada William William ya pilihan dari Chelsea ini mereka do ini dirumorkan akan turun di 2021 jadi goalball ya William banyak rumor ya guys William kemudian kalau Ibra santu aja tuh bertahan teman-teman Ibra setelah William teman-teman ya performanya sih ya gua aspas parangnya gua spas naik ke blackball belum belum terlalu lama lah ya oke William ya gua aspas kemudian juga teman-teman si Morata Morata ini dulu blackball terus gobol blackball lagi sekarang ya dia itu naik turun performa kur ntar bagus ntar jelek guys jadi dia eh ya gitulah performa naik turun tuh si Morata sekarang lagi blackball aja gitu kedua dauglas costa eh kedua keempat Douglas costa teman-teman yang dirumorkan turun di Douglas costa juga banyak temen-temen yang bilang bahwa dia cocok ke goalball Douglas costa kemudian sih perlu mana nih orang ini eh yang akan turun dia turut nah ini insiknya temen-temen insiknya di Napoli Oke tapi dia enggak sebanyak sih ini temen-temen tidak sebanyak rumornya si William ya insiknya cuma berapa lah ya kemudian ada lagi temen-temen Igeret Bell yang dulu bak dirumorkan turun tapi dia bertahan ya sekarang performanya makin lama makin bagus gigit sigaret belguk Oke jadi udah berapa tuh tadi tuh ya di penyerang kemudian satu lagi sih ini ini bagus sebenarnya temen-temen tapi ya naik turun juga sih Gabriel Jesus ada juga berapa rumor yang bilang Gabriel Jesus bakal turun gitu ya jadi di penyerang ada enam orang gitu temen-temen yang dirumorkan semoga yang tadi dari gua sebutin ya nanti abis pandemi kelar Liga muncul mereka mainnya jadi bagus gitu guys ya Oke jadi berpeningkat gitu biar tetep di blackball guys jadi blackball totalnya banyak guys ya jangan sampai berkurang nah tapi yang naik ke blackballnya banyak gitu nanti guys semoga aja kayak gitu ya biar total yang kita punya lebih banyak hitamnya guys Oke itu aja guys untuk video kali ini jangan lupa live streaming akan ada di channel Kakek Neddy Gaming nanti siang dan juga malam temen-temen ya akan ada giveaway di sana juga ada beberapa informasi juga ya untuk jasa atau titip jual akun Kakek Deddy ada di IG at jasa jual akun Taka kalau nggak salah sih ntar gue tulis di deskripsi ya pokoknya pindah ke IG itu guys ya untuk jasa jual gue jadi kalau kalian yang mau titip jual akun kalian bisa DM Instagram tersebut ntar gue tulis di deskripsi IGnya apa temen-temen dan yang mau beli akun juga bisa cek di situ temen-temen jangan lupa di follow ya kalau kalian mau beli akun atau mau jual akun bisa langsung ke situ ya oke thanks for watching and see next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati